KKB Papua serang dan bakar mobil polisi Nelson Ondi angkat bicara, desak Panglima TNI basmi KKB Papua di Kepulauan Yapen. Nelson Ondi, Ketua Pemuda Pacamarga Kabupaten Jayapura meminta Panglima TNI untuk membasmi kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua. Langkah itu dipandang wajib dilakukan Panglima TNI, sebab kelompok separatis tersebut kini semakin menjadi-jadi. Mereka terus membuat masyarakat resah, apalagi tindakannya semakin kejam, sesuka hati membunuh aparat dan warga sipil lainnya. Nelson Ondi melontarkan pernyataan tersebut merespon peristiwa baku tembak antara KKB Papua dan aparat kepolisian Polres Kepulauan Yapen yang mengakibatkan seorang warga sipil tewas. Warga sipil yang tewas tersebut, bernama Yaverson Sayuri, seorang warga sipil yang ikut Polres Kepulauan Yapen untuk memangkas pohon. Yaverson Sayuri jadi korban penembakan saat KKB Papua melakukan penyerangan secara mendadak kepada aparat kepolisian Kepulauan Yapen, selasa 13 Desember 2022 sore. Aksi baku tembak itu terjadi di KM1 Jalan Trans Yapen-Sau Baba, Angkai Serah, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, selasa 13 Desember 2022 sore. Dalam insiden itu, Yaverson Sayuri terkena tembakan di bagian punggung. Korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis, namun usaha itu sia-sia. Panglima TNI harus turunkan personel untuk bersihkan teroris-teroris ini. Jangan takut dengan isu pelanggaran HAM, sebab mereka itu teroris, kata Nelson Ondi di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu 14 Desember 2022. Selain Panglima TNI kerahkan pasukan, lanjut Nelson Ondi, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen juga harus mengambil langkah-langkah konkrit dalam menangani aksi separatis ini. Dikatakannya, pemerintah daerah sebenarnya mudah menangani kasus semacam ini karena alokasi dana dari pemerintah pusat relatif besar. Suntikan dana otonomi khusus tersebut, lanjut dia, selain untuk item pembangunan, tapi juga untuk menangani kekejaman yang dilancarkan KKB Papua. Menurut dia, aksi yang dilakukan KKB di Kepulauan Yapen hanya bisa diatasi dengan operasi khusus. Untuk itu semua komponen, terlebih pemerintah harus segera mengambil langkah konkrit terkait hal itu. Menurut Nelson, apabila aksi KKB Papua itu tidak segera ditangani, maka bisa memberi dampak terjadinya konflik horizontal di tanah Yapen Papua. Dia menyebutkan, dengan adanya pemekaran saat ini, maka negara lebih mudah mengatasi aksi KKB, karena ada penambahan pasukan, polda maupun kodim, pungkasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,